Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali di channel murai indo channel yang selalu membahas tentang rawatan murai batu dan hal-hal yang berhubungan dengan murai batu apa kabar sobat semua semoga dalam keadaan sehat walafiat dan dalam kondisi yang fit pada buruh murai batu yang sobat pelihara kali ini channel murai indo akan membahas tentang murai batu kacor di rumah seperti ini rawatannya mungkin sobat di rumah masih mengalami masalah-masalah burung hanya ngerewik saja tidak mau bunyi atau tidak kacor saat di rumah mudah saja sobat untuk mengatasi agar burung murai mau kacor untuk di rumah langsung saja kita bahas bagaimana caranya yang pertama proses pengembunan pengembunan dilakukan ketika pagi hari sekitar sehabis subuh atau jam lima pagi burung murai batu kita langsung embunkan setelah proses embun matahari sudah kelihatan muncul ataupun naik kita berikan ekstra fooding berupa jangkrik biasanya saya berikan porsi 7 ekor jangkrik di pagi hari setelah pemberian dan dipastikan burung sudah selesai makan ekstra fooding berupa jangkrik langsung kita melakukan rawatan penjemuran penjemuran dilakukan sesuai dengan kebutuhan burung murai batu sobat kalau disini saya jemur sampai sekuatnya burung murai saya setelah penjemuran saya angin-anginkan burung murainya sekitar 10 menit baru saya lakukan pengkrodongan lagi sobat sore hari jam 3 kita kasih ef jangkrik lagi 7 ekor jangkrik setelah itu lanjut kita krodong full sampai pagi hari di hari berikutnya ya sobat jika ada rawatan mandi prosesnya seperti ini sobat kita ambun setelah ambun makan ekstra fooding berupa jangkrik 7 ekor lalu kita lanjut untuk proses mandinya setelah mandi kita angin-anginkan sekiranya burung sudah agak kering baru kita jemur sekuat burung murah batu kita sobat setelah jemur kita angin-anginkan kita krodong kembali dan ketika sore hari kita berikan ekstra fooding lagi berupa jangkrik 7 ekor lanjut kita krodong sampai pagi hari besoknya lagi sobat nah untuk proses pengumuman sendiri bisa sobat lakukan selang seling ya bisa dua hari sekali atau sehari sekali juga boleh sobat karena apa karena di dalam burung murah batu yang kacor pasti ada yang namanya birahi dan birahi ini didapat dari ya perawatan ataupun makanan yang dimakan oleh burung murah batu kita sendiri biasanya untuk selingan pemberian kroto saya berikan tiga hari atau dua hari sekali kita berikan kroto pemberian kroto dilakukan setelah penjemuran sobat catat lagi untuk proses penjemuran sobat dapat lakukan setiap hari sobat untuk penjemuran ini dilakukan sesuai dengan kemampuan atau kekuatan burung murah batu sobat untuk proses namanya pengumbaran biasanya saya lakukan seminggu dua kali atau sekali tergantung bagaimana kondisi burung murah batu saya sobat insyaallah dengan rawatan konsisten seperti itu burung akan menunjukkan ya burung akan bisa kacor yang dari ngerewik bisa kacor dengan rawatan seperti ini mungkin ada beberapa mungkin ada nanti buat murah batu sobat ada tambahan ekstra fooding atau gimana sesuaikan saja dengan kondisi burung murah batu sobat jika burung murah batu sobat hanya doyan jangkrik berapa ekor mungkin empat atau tiga ya sobat bisa dapatkan bisa tambahkan penambahan di porsi ekstra fooding kroto jadi seperti itu sobat jadi protein yang masuk nantinya ini akan memicu birahi murah batu muncul dan memicu juga burung untuk kacor sobat itu saja sobat semoga bermanfaat sering-sering kali ini terima kasih yang telah menyimak video dari channel murah indoh semoga bermanfaat dan saya mohon maaf jika ada salah-salah dan kekurangan di dalam hal penyampaian ataupun mungkin perbedaan ketika sobat semua dalam melihara murah batu saya Hermawan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam kicau mania